Intro Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Yulia Natania Di video kali ini, aku mau bikin Better review atau semacam video Perbandingan gitu Antara sunscreen yang sama-sama dari Biore Di sini aku ada Biore UV Lyrape Essence Dengan Biore UV Young Watery Essence Oke, jadi langsung aja Kita ke perbandingan yang pertama Untuk segi packaging Di sini packagingnya Bisa dilihat, kalau yang Biore Lyrape Essence Ini, dia tuh ukurannya lebih besar Daripada yang Watery Essence Karena yang Lyrape Essence ini Isinya adalah 70 gram Sedangkan yang Watery Essence ini Adalah 50 gram Packagingnya sendiri, ada perbedaan Di aplikatornya ya, jadi kalau Yang Lyrape Essence tuh, dia tinggal dibuka Diklorin isinya, terus ditutup lagi Kayak nyaman gitu, karena Gampang aja tutupnya tuh menyatu Sedangkan yang Watery Essence itu Dia kayak masih diputar Terus dikeluarin isinya Dan ditutup lagi Dan di sini tuh lubangnya Lumayan kecil ya Jadi pas keluarin produknya tuh Pasti lebih dikit gitu Daripada yang Watery Essence Menurut aku lubangnya itu Lumayan Lebih besar sedikit Dari segi packaging sih Aku lebih suka Yang Lyrape Essence Karena kita bahas dari packaging Yang memang ukurannya tuh berbeda Yang 150 gram 1.70 gram Jadi kita langsung bahas aja Dari segi harganya dulu Kalau dari segi harganya Yang Watery Essence ini Sekitar 115 Dan kalau untuk yang ini Harganya tuh Rp150.000 Waktu diskon sih Kayaknya masih Rp145.000 gitu Memang harganya lebih mahal Yang Lyrape Essence Tapi balik lagi Isinya dia tuh lebih banyak Dan isinya lebih banyak 20 gram ya Which is lumayan banyak juga Jadi ya aku rasa Kalau dibagi-bagi sama Harganya Dibagi isinya Ini tuh sama-sama aja Masih juga tergolong Harga yang affordable Dan sangat oke Untuk sunscreen sebagus Mereka ini Next Kalau dari segi wanginya Menurut aku Kedua sunscreen ini Wanginya mirip Walaupun agak ada beda dikit Tapi menurut aku Sangatlah mirip Jadi dia tuh Wanginya kayak floral Wangi bunga-bunga gitu Aku sendiri gak ada masalah Sama wanginya Menurut aku Wangi keduanya ini Oke-oke aja Next Kalau dari segi tekstur Keduanya ini Agak berbeda ya Jadi Kalau tekstur yang Lyrape Essence Dia itu Teksturnya kayak Lebih creamy Warnanya lebih putih Pekat gitu Sedangkan yang Watery Essence Dia itu Warnanya kayak Lebih Creamnya kayak Lebih bening gitu Dan lebih watery Ketimbang yang Lyrape Essence Menurut aku Teksturnya juga Lumayan berbeda Karena memang Fungsinya juga Ada bedanya Karena yang Lyrape Essence Punya fungsi tambahan Yaitu fungsi Untuk light up Untuk membuat kulit kita Terlihat lebih terang Kayak satu tingkat Warnanya Lebih cerah Daripada kulit kita Yang sebenarnya Makanya dia tuh Kayak lebih putih Dan lebih creamy Ketimbang yang Watery Essence Sedangkan yang Watery Essence Ini kalau dari segi Tekstur Menurutku Kelebihannya adalah Dia lebih mudah Meresap dengan cepat Jadi ngeblendnya Ke kulit tuh cepat Cepat meresap Dan gak ada Dimulain white cast Sedangkan Yang Lyra Peacence Dia itu Karena lebih creamy Dan ada warna putih Itu Dia itu Menurut aku Lebih white cast Dan lebih susah Untuk ngeblendnya Jadi Menurut aku Ini plus minus Ya balik lagi Kalau kalian yang gak terlalu telaten Untuk ngeblend Suatu produk Kalian menurut aku Lebih cocok Untuk pakai Yang watery essence Karena dia tuh Ngeblendnya super cepat Tapi kalau kalian Cari sunscreen Yang juga kasih tambahan Efek cerah Ingin wajahnya Kayak kelihatan Lebih cerah gitu Kalian bakal Lebih cocok Sama yang Lyra Peacence Karena efek cerahnya itu Beneran kelihatan Disini Kalian bisa lihat Kalau untuk yang Lyra Peacence Yang sebelah ini Aku tidak pakai sunscreen Sama sekali Dan yang sebelah sini Aku pakai Yang Lyra Peacence Bisa kalian lihat Kayak kelihatan banget ya Dia itu memang Kasih efek warna Lebih cerah Tapi menurut aku Disini harus hati-hati Kalau kulit kalian itu Cenderung gelap Ini tuh takutnya Lebih gampang Untuk kayak Kasih efek warna Abu-abu gitu Kayak kurang Menyatu ke kulit Tapi kalau kulit Warna kalian itu Cenderung lebih terang Menurut aku ini bakalan Lebih gampang ngeblendnya Untuk yang Lyra Peacence Balik lagi Pokoknya ini plus minus Kalau kalian lebih suka Tekstur yang cepat Meresap Menurut aku Kalian pakai yang Watery Essence aja Tapi kalau kalian suka Tekstur yang lumayan creamy Supaya juga memberikan efek Tone up warna Yang lebih cerah Kalian pakai Yang Lyra Peacence aja Kalau aku personally Jujur aja Aku lebih suka Yang Watery Essence Karena aku tuh Nggak suka terlalu lama gitu Kalau pakai suatu produk Pengennya kayak langsung Sret-sret-sret-sret Terus kayak udah Dan menurut aku Lebih gampang Untuk pakai yang Watery Essence Untuk tipe jenis kulit Menurut aku Semua jenis kulit Bakalan cocok Untuk pakai dua-duanya Tapi kalau untuk Personal preference Aku aja Menurut aku Kalau kulit kalian itu Berminyak Mungkin kalian bakalan Lebih suka pakai Yang Lyra Peacence Karena menurut aku Dia itu lebih tidak Ada efek Berminyak Ketimbang sih Yang Watery Essence Menurut aku Yang Watery Essence ini Lebih gampang Untuk berminyak Terlihat berminyak Gitu Jadi biasanya Kalau misalnya Aku pakai ini Terus kayak aku Nggak terlalu suka Sama efek yang Agak terlalu berminyak itu Aku suka untuk Tambahin bedak tabur Di atasnya Tapi kalau Yang Lyra Peacence ini Menurut aku Dia itu Nggak ada kasih efek Berminyak sama sekali Dia itu Cuma lebih cerah Dan glowing Yang Nggak Berminyak Jadi kalau kulit kalian Berminyak Menurut aku Lebih cocok Lyra Peacence Tapi kalau kulit kalian Kering Menurut aku Juga bakalan cocok Untuk pakai yang ini Karena dia itu Kayak lebih Glowy Tapi ya Ada efek Sedikit berminyak Tapi kalau kulit kalian Kering Aku rasa Bakalan suka Untuk yang punya Kulit sensitif Kalian harus Hati-hati Karena dua-duanya Disini itu ada Alkohol Dan sama-sama Ada fragrance-nya Jadi perlu Hati-hati lagi Tapi kalau di aku Kulitku termasuk Lumayan sensitif Tapi ternyata Aku cocok Sama dua-duanya Dua-duanya ini Sama sekali Tidak ada masalah Hasilnya oke-oke Dan tidak menimbulkan Jerawat Sama sekali Untuk proteksinya Tidak usah Dileguin lagi Semuanya ini Sama-sama bagus Semuanya SPF 50+, PA++++ Jadi Pasti perlindungannya Sudah oke banget Kalau kalian Cara pakenya Benar Jangan lupa Kalau pakai sunscreen Emang rada Harus banyak ya Seperti Contohnya ini Kalau kalian Mau pelajari lebih lanjut Seberapa banyak Harusnya kita pakai sunscreen Nanti aku akan taruh linknya Di description box bawah Buat kalian Untuk yang mau pelajarin lagi Oke Personally itu tadi Semua review Dan perbandingan Dari Biore UV Lyra Passence Sama Biore UV Watery Essence Menurut aku Ini keduanya Sama-sama bagus Sama-sama oke Dan aku sama-sama suka Cuman Kalau emang Suruh milih Jujur aja Aku lebih pilih Yang Watery Essence Karena Menurut aku Dia lebih gampang Untuk meresap ke kulit Dan lebih gampang Ngeblendnya Lebih gak menimbulkan White cast juga Jadi aku lebih suka yang ini Karena mungkin Aku gak lagi Kepingin untuk Dapatin efek Yang lebih cerah itu Tapi balik lagi Semua tuh Tergantung preferensi Masing-masing Menurut aku Keduanya ini Oke banget Untuk dicobain Boleh banget Buat kalian Komen di bawah Kalian lebih suka Yang mana Atau mungkin Kalian lebih suka Biore UV yang satu lagi Yang bentuknya gel Boleh banget Untuk komen di bawah Kalian lebih suka Yang mana Atau kalau kalian Ada rekomendasi Sunscreen yang bagus juga Boleh juga Komen di bawah Karena Aku pengen banget Untuk cobain Sunscreen yang lain juga Oke Jadi itu dulu Video aku kali ini Semoga videonya Bisa bermanfaat Dan kalau kalian suka Jangan lupa untuk Klik like Komen di bawah Dan subscribe I'll see you guys On my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax